Intro Namaku Rere Aku bekerja di sebuah toko Yang ada di salah satu pusat perbelanjaan Di kota Jogja Jika dilihat Sekilas dari pagi sampai sore Pusat perbelanjaan ini memang sangat ramai dikunci banyak orang Yang kebanyakan adalah pengunjung dari luar kota Tapi Keadaan ramai tersebut Akan berubah seketika Ketika menjelang malam Cerita ini aku mulai Ketika aku dan karyawan lainnya mendadak di seluruh lembur Oleh atasanku pastinya Karena hari itu kami sangat banyak orderan Sampai tak terasa Waktu ternyata sudah menunjukkan pukul sebelas malam Kulihat Kondisi di sekelilingku sudah kosong Dan penerangan pun Minim sekali Hampir semua toko sudah tutup Dan mematikan lampunya Hanya tersisa toko tempatku bekerja saja Sampai Salah satu temanku Ayu namanya Memintaku untuk mengantarnya ke toilet Karena ia ingin buang air Letak toilet berada di ujung lorong bangunan Awalnya Aku menolaknya Karena aku sedang fokus mempacking barang-barang Yang masih lumayan banyak Sampai Entah kenapa Aku merasa kasian Jika Ayu harus pergi sendirian ke toilet Apalagi Jalanan menuju toilet cukup gelap Yaudah deh Sini Aku anter Sambil Aku mau cuci muka ah Biar gak ngantuk Tak lama dari itu Kami pun pergi ke toilet Yang letaknya memang agak lumayan jauh Dan yang tak terfikirkan olehku adalah Ternyata ketika malam Disini sangat sepi sekali Kami pun berjalan di tengah kegelapan itu Sambil menyalakan flash di hapeku Kami berjalan perlahan Melewati satu persatu toko yang sudah tutup Dan setelah cukup jauh berjalan Akhirnya kami pun sampai di toilet Sesampainya di toilet Rasa sepi pun mendadak hilang Ketika aku melihat Ada seorang wanita yang sedang mencuci muka di wastafel Bersama dengan itu Ayu pun langsung masuk ke salah satu bilik toilet disana Karena wastafelnya hanya satu Aku pun menunggu wanita itu sampai selesai Kelihatannya sih Seperti karyawan toko lain Yang mungkin sedang lembur juga Hai mbak Lembur juga ya Wanita itu pun menganggukkan kepalanya Dan melihat ke arahku Lewat panturan kaca di wastafel Aku pun membalas dengan senyuman Semangat ya mbak Kita sama-sama pejuang lembur ternyata Namun Ketika aku berkata begitu Entah kenapa Tiba-tiba saja wanita itu perlahan mulai menangis Aku pun sedikit terkejut Apa aku salah ngomong ya Wanita di depan wastafel itu Mendadak menangis Dan tak lama dari itu Ayu pun keluar dari toilet dan menghampiriku Ayu sempat bertanya Ada apa Dan kenapa dia menangis Aku pun tidak bisa menjawab apa-apa Kami berdua coba untuk menghampirinya Lalu menenangkannya Wanita itu Tidak terlalu banyak bicara Dan perlahan Tangisannya pun mulai meredah Muncul inisiatifku Untuk mengajaknya keluar dari toilet Dan mengantarkannya ke toko tempat dia bekerja Kami bertiga pun akhirnya keluar dari toilet Ayu sempat menanyakan Dimana toko tempat dia bekerja Dia bilang di lantai empat Berada satu lantai dari toko kami Karena tak tega melihat dia sendirian Akhirnya kami pun memutuskan untuk mengantarkannya ke lantai empat Sesampainya di lantai empat Aku pun bertanya Tokonya di blok apa Masih banyak orang gak disana Wanita itu tidak menjawab Dia hanya menunjuk dan terus berjalan Aku dan Ayu sempat beberapa kali saling tatap Dan sedikit aneh dengan gerak-gerik wanita ini Namun saat itu aku tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh Dan terus berjalan mengikutinya Sampai ketika sedang fokus berjalan Astaga Aku terkejut Ketika wanita di depanku ini Tiba-tiba saja menjerit Dan bersamaan dengan itu Dia mulai menangis sangat histeris Reflek Aku dan Ayu pun mendadak panik Dan seketika Eh, eh, eh Mau kemana? Seketika wanita itu langsung berlari kencang meninggalkan kami Dan berbelok ke arah lorong-lorong Yang ada di lantai empat ini Kami pun mengejarnya Namun Ketika kita kejar Entah kenapa Tiba-tiba saja Wanita itu menghilang Loh Kok gak ada sih? Yuk Kamu lihat gak dia kemana? Aku dan Ayu pun terdiam Kami berdua hanya bisa saling menatap Dengan kejadian yang baru saja kami alami Merasa Ada sesuatu hal yang tidak beres Ayu pun mengajakku Untuk segera kembali saja ke toko Masih dalam keadaan panik Kami pun kembali berjalan menuju tangga Untuk berkegas kembali menuju toko Kurasakan Kini bulu kuduku mulai berdiri Aku mencoba fokus Untuk terus berjalan ke bawah Sampai Ketika kami menuruni anak tangga Kulihat Di salah satu anak tangga itu Ada seorang wanita yang sedang duduk Tertunduk di kedua lututnya Sambil menangis Jika dilihat dari perawakannya sih Sepertinya Itu wanita yang tadi kami lihat Mbak Kenapa tadi lari Sekarang Lagi apa disini Tanyaku kembali Dan Ketika aku bertanya seperti itu Perlahan wanita itu pun mulai terlihat mengangkat wajahnya Astaga Kini Jelas terlihat wajah wanita di depanku ini Sangat berbeda Kulihat sangat jelas Wajah yang sangat menakutkan dengan rambut yang terurai panjang Sosok itu Mengangkat kedua tangannya Dan menunjuk ke arah kami sambil menangis histerin Terdengar suara sangisannya yang sangat menakutkan Sampai Terasa Hawa menjadi sangat dingin Yang membuat jantungku seakan berhenti Ayu memegang tanganku Dan langsung mengajakku untuk berlari untuk segera turun Kami lari sekuat tenaga Dan berusaha keluar dari area tangga itu Ketika sampai di lorong Aku menabrak seseorang Hah! Dan Ketika kulihat Ternyata itu pasakam yang sedang berjaga Ternyata itu pasakam yang juga Pasatam sempat menanyakan Kenapa kami lari Dengan muka yang sangat panik Dan Langsung membawa kami menuju pos Ketika sampai di pos Kami pun lemas terduduk di lantai Dan setelah cukup tenang Akhirnya kami pun menceritakan apa yang terjadi Malam itu Pasatpam bilang Itu sudah menjadi hal yang biasa Ini bukan kali pertama kejadian seperti ini Sebelumnya juga pernah ada yang melihat sosok anak kecil berlarian di lorong toko Sampai suara-suara aneh Yang membuat kebanyakan para satpam disini mendadak kerisai Mendengar itu semua Aku hanya bisa terdiam Dan malam itu Aku benar-benar percaya Dengan apa yang kulihat dengan mata dan kepala ku sendiri Setelah itu Aku pun mencoba Untuk tidak mengingatnya lagi Terima kasih telah menonton